SHOPI! Dan barang-barangnya terlihat menarik-menarik banget ya guys. Makanya gue pengen cobain. Dan kalau kalian ada saran juga boleh langsung aja ditulis di kolom komen section di bawah. Gue bakal coba cek satu persatu dan gue akan coba research. Kalau bagus gue akan coba tampilin di channel Basing Attack. Oke, so ada satu buah box. Ini adalah satu brand yang sebenarnya familiar juga. Udah untuk bapak brandnya ini adalah anak brandnya. So langsung aja ya, tanpa bersama-sama lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, so guys. Ini dia. Jadi ada 5 buah box gue keluarin dulu. Oke, jadi ini dia. Kalau kalian lihat dari atasnya kelihatan gak? Semua kelihatan lah ya. Yes, jadi ada 5 buah produk dari Akome. Nah, Akome ini guys adalah salah satu anak perusahaan dari brand Vivan. Yang udah lebih ekstrem di channel Akome ini. Mereka pengen fokus jualan di platform online. Dimana Vivan kan udah established di offline online. Akome khusus untuk online. Dan harganya juga jauh lebih affordable. Karena udah di pasar online guys. Nah, makanya gue pengen ngajikan kalian semua. Nyobain. Liatin ada produk apa aja dari Akome. So langsung aja kita mulai dari yang pertama. Yang mana nih? Yang paling menarik gue akan coba lihat dari ini dulu aja ya. Oke guys. Jadi ini dia yang pertama. Ini adalah Akome 2-in-1 Charger Powerbank. Kodenya AU01. Jadi ini adalah sebuah powerbank yang merangkap tugasnya sebagai Charger Adapter juga. Kita lihat bagian belakang speksnya. Total outputnya 12 Watt. Terus ada output maksimum 2,4 Ampere. Dengan ada fitur AIC. Akome Intelligent Charge. Ya AIC ini ya kayak misalnya kalau kalian udah full. Biasa dia langsung nge-cut. Ada chipnya kayak gitu. Jadi tuh garansinya ada 18 bulan. Importnya PT. Wook Global Technology. Nah, Wook ini sendiri yang kayak gue bilang tadi adalah yang pegang brand Vivan di Indonesia. Oke. Nah. Ini dia produknya. Uh, nice. Blood quality-nya bagus. Solid. Terus di bagian depan LED-nya warna putih. Uh, bagus banget nih pantulannya nih. Kalau kalian lihat. Gue tuh suka banget sama powerbank yang punya LED panel yang bagus. Menurut gue powerbank itu bagus ditentukan sama LED-nya juga nih guys. Nah, kalau LED-nya kayak breathing-breathing kayak gini. Uh, keren banget tuh. Uh, kayak gitu. Jadi ini bukti sebuah kualitas lah barangnya. Dia nggak main-main tuh kualitasnya. Oke, kalau kita cek bagian bawah. Ini kapasitasnya ternyata 5000 mAh aja. 18,5 Wh. Jadi baterainya 18,5 Wh. Of course, ini aman dimasukin atau dibawa ke pesawat. Jadi nggak usah ditanyain lagi. Oke, ini input-outputnya. Kalian bisa pause aja kalau kalian pengen lihat lebih detail. Abis itu guys. Di depannya ini kita bisa lihat ada sebuah plug-nya. Ini adalah plug normal atau US-nya. Jadi ini untuk kalian kalau ke Amerika, ke mana lagi ya. Biasa udah bisa pakai plug-nya ini. Dulu di Indonesia juga colokannya kayak gini kan ya. Yang model Ceper itu ya. Cuma sekarang nggak tahu diganti sama yang kepalanya ke dalam kayak gitu dulu. Padahal di Indonesia kayaknya banyak deh. Nah, dia juga guys. Akome ini ngasih sebuah adapter untuk si charger US-nya ini. Jadi kalau kalian mau pakai kepala yang Europe atau Indonesia. Kalian tinggal masukin aja ke sini. Nah, jadi dia langsung masuk ke dalam. Bagian belakang kita bisa lihat ada 3 buah input dan output totalnya. Colokannya ya. Ada 2 buah USB. Itu 5V 2,4A. Ada 2 sama. Satu lagi USB Type-C yang input-output. Jadi bisa nge-charge smartphone dan nge-charge powerbank ini. Oke. Nah, itu tadi untuk yang pertama. Ini AU01 guys. Kalau gue cek ini harganya kemarin gue beli sekitar 179.000 rupiah. Menurut gue untuk bentuk powerbank dan sistem yang dipakai. Jadi charger sama powerbank sekalian jadi satu. Ini harganya yang paling affordable sih yang gue lihat. Barangnya juga bagus ternyata. Oke. Garansi 18 bulan. Itu yang pertama guys. SACOME AU01. Lonjol lagi ke produk kita yang berikutnya. Oke. Produk kita yang kedua guys. Ini adalah powerbank ACOME AP104. Jadi ini adalah powerbank dengan kapasitas 10.000 mAh. Yang kalau kita lihat ke bagian belakang nih guys. Ada fitur-fitur utamanya yaitu PD dan QC 3.0. Jadi udah bisa power delivery sama udah bisa QC. Nah, power outputnya sampai 22,5 Watt. Jadi ini kemungkinan bakal compatible sama VOOC juga. Karena VOOC yang biasa itu sampai 22,5 Watt. Outputnya sampai 5 Ampere. Ada AIC juga dan ada support small current devices. Oh, gue sering banget nggak nyadar. Karena gue suka nge-charge kayak Airpods, kayak Smartwatch juga. Itu di powerbank. Dan kadang-kadang powerbanknya sering mati. Karena Ampere atau Watt yang diterima oleh si Airpods sama si Smartwatch itu. Itu biasa kecil guys. Cuma 2,5 Watt kayak gitu. Karena kalau kita biasa nge-charge HP ketika power Wattnya udah turun. Itu chipnya bakal memotong. Karena dia tau kalau si HPnya udah penuh guys. Makanya itu ada fungsi chipnya gitu. Tapi kalau di sini dia ada support small current devices. Jadi kita bisa kayak ada tekan tombolnya gitu deh kalau nggak salah. Oke, itu features-featuresnya. Kalian bisa pause kalau kalian pengen dia. Oke guys, ini dia produknya. Jadi, uh. Finishingnya solid banget. Ini bagian luarnya memang plastik. Cuma berasa bobotnya. Finishingnya solid gitu guys. Nggak berasa kopong. Dan plastiknya nggak terasa murah sama sekali. Finishingnya ini kayak ada bagian luarnya. Ada tekstur-tekstur gitu. Dan bagian pinggirnya cuma polos. Tapi so far, overall quality oke banget menurut gue. Kita lihat di bagian belakang ini ada input-outputnya. Kalau kalian mau cek, kalian bisa pause aja. Coba kasih kalian sedikit lihat. Oke guys, kita lihat bagian atas. Ada 4 buah port. 2 buah input USB. Ini yang tadi bisa sampai VOC 22,5 Watt. Ada USB Type-C yang bisa PD input-output. Jadi kalian bisa nge-charge powerbank ini pakai charger PD juga. Nah, ada satu lagi. Micro USB untuk input doang. Jadi buat nge-charge si powerbanknya. Nah, kalau kita lihat bagian depan, ada LED-nya guys. Dan kalau kita tekan ke tombol powernya, terlihat ada LED warna putih, 3 biji. Dan kalau kita tekan lagi agak lama, dia akan menghidupkan fitur yang ada lampu hijau ini. Nah, lampu hijau ini adalah berfungsi untuk tadi yang ada small current device kayak smartwatch sama TWS tadi. Kalian bisa charge langsung pakai si powerbank ini tanpa takut kalau kalian charge pakai powerbank nanti putus-putus. Dia ada fiturnya, jadi kalau kalian pakai TWS, pakai smartwatch, sekarang semua orang udah zamannya TWS, zamannya wearables, pasti bakal perlu banget fitur ini. Nah, sekarang gue pengen cobain nih guys, fitur fast charging-nya. Gue ada bawa USB tester. Ada 2 sekarang. Nah, kabelnya dikasih kabel micro USB doang nih guys. Agak disayangkan. Nah, sambil kita itu, gue coba buka aja dia. Karena dia juga ada 1 kabel nih guys. Yang Type-C. Jadi ini adalah ASC010 kodenya. Karena C dia pakai kabel Type-C. Langsung kita buka ya. Jadi kabel ini compatible sampai 3A dan panjangnya 100 cm. Oke, nah ini dia guys kabelnya. Nice. Ini braided cable USB Type-C. Ujung-ujung kepalanya juga cukup oke. Coba kita buka ya. Kasih sejenis kayak velcro-nya juga udah dari kabelnya. Nah, kalau kabel bagus itu ketika kita gini, dia langsung lurus. Dan yes, ini lumayan lurus. Jadi oke lah ya. Not bad ya. Nah, kabel ini guys udah dites ACOME buat narik mobil 1,5 ton. Dan aman-aman aja guys. Nggak ada masalah. Oke, sekarang kita coba colok ke hape yang buat jadi percobaan. Samsung Galaxy A71 dia ada compatible sama fast charging. Oke, here we go. Nah, itu guys tulisannya fast charging. Kalau mode fast charging, power banknya ini akan menunjukkan warna hijau atau kuning solid di power banknya. Sedangkan kalau kita aktifkan yang mode small current, dia akan berkedip-kedip tuh guys. Tuh, berkedip-kedip. Tapi dia charging ini jadi charging biasa aja. Atau malah nggak ngecas sama sekali. Karena minimal hape butuh 5 watt. Kurang lebih seperti itu guys. Jadi kalau kalian banyak pakai wearables atau kalian sering outdoor, ini bakal membantu banget ngecasin kalian punya TWS dan kalian punya smartwatch. Oke guys, itu tadi Acome AP104. Nah, untuk power banknya ini harganya adalah Rp199.000. Sudah tersedia di Shopee. Dan untuk kabelnya sendiri, ini yang kodenya ASC010. Ini harganya cuma Rp22.500. Gue lupa dari mention. Oke, itu tadi. Lanjut lagi ke item kita yang berikutnya. Oke guys, lanjut ke dua item kita yang terakhir. Ada car charger ACC01 sama charger AC01. Dua-duanya ini charger yang compatible sama quick charge 3.0. Kita buka dulu. Oke guys, jadi ini dia isi kotaknya guys. Cuma ada si chargernya aja. Nggak ada kabelnya doang. Dan wow, build quality-nya harus gue akuin lumayan solid. Jadi bagian bawahnya ini kayak sejenis aluminium gitu guys. Tapi bagian atasnya masih plastik. Jadi masih agak ada lecet-lecet sedikit gitu. Tapi ya it's okay. Karena harganya sangat affordable. Nanti gue share harganya di akhir. Nah ini, untuk charger-nya dia cuma punya 1 USB. Tapi ini udah compatible sama USB QC 3.0. Jadi bisa maksimum sampai 18W sesuai dengan yang ada di sini. Dan untuk yang car charger-nya juga sama guys. Ini bagian bawahnya build quality-nya metal gitu. Jadi keras dan berbobot gitu. Walaupun bentuknya kecil banget nih guys. Belakangnya ada dua buah USB. Sama guys. Ini maksimum auto-nya sampai 18W. Dan juga dia pakai ini metal zinc aloe. Jadi ini metal yang ini aluminium nih kayaknya finishing-nya. Tes dulu aja ya buat yang si adapter-nya. Oke, di sini gue udah ada adapter. Nggak akan colok. Jadi kalau kalian colok, dia ada LED warna birunya gitu guys. Oke guys, jadi ini dia setelah tersolok. Dia maksimumnya sampai 8,5V. 1,5A. Totalnya 12,5W. Dan dilihat di tulisannya si Xiaomi ini juga tulisannya fast charging. Jadi terbukti memang kalau ini compatible sama QC. Tapi memang maksimalnya sampai 12,8W. Nggak maksimum sampai ke 15W atau 18W. Oke guys, sekarang kita coba tes Acome ACC01 Car Charger ya. Ini yang bisa fast charging 18W. Wuh, ada lampunya gitu guys. Hidup. Oke guys, sekarang udah kecolok. Di Mi Note 10 Pro gue lagi tes dengan kabelnya Acome juga. Dan kita lihat guys. Untuk watt-nya, itu ada di maksimum 13,5W atau 14.1W. Jadi, confirm kalau Acome Car Charger-nya bisa fast charging. Tapi ingat maksimumnya 18W ya. Jadi kalau kalian charge 2 HP sekaligus, quick charging-nya nggak aktif. Terima kasih. Yang charger-nya ini, Ac01 harganya Rp 39.900. Sedangkan yang Car Charger, ACC01 harganya Rp 66.900. Dua-duanya garansi sampai 12 bulan. So guys, that's it. Itu tadi unboxing. Nyobain gadget-gadget affordable dari brand Acome. Anak perusahaannya Viva. Nah, mereka sendiri ternyata punya tagline fast charging specialist. Jadi, semua produknya mereka ini guys bakal compatible sama fast charging. Kalian nggak perlu pusing, nggak perlu ngecek apakah ini compatible sama fast charging. Semua produknya Acome bakal compatible sama fast charging. And yes, thank you semua yang udah nonton guys. Kalau kalian ada pertanyaan tentang produk-produknya, langsung lanjut terus di kolom comment section di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video-videonya, dan kalian pengen kita nyobain gadget-gadget apa lagi guys, belajar ditulis langsung di kolom comment section di bawah. Jangan lupa juga subscribe ke Facebook channel buat konten tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin, I'll see you guys on my next video. Ciao! Sampai jumpa.